Pemirsa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak para pelaku usaha, produsen, dan distributor minyak goreng agar mengeluarkan produknya guna mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab dengan adanya kelangkaan minyak goreng di pasaran, Pemprov Jawa Timur terpaksa mendatangkan minyak goreng dari Kalimantan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau langsung operasi pasar minyak goreng murah di desa Pelosorejo, kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Rabu sore. Dalam operasi pasar tersebut, Kofifa juga membagikan sembako pada warga yang telah mengantri minyak goreng murah sejak siang hari. Dalam operasi pasar minyak goreng murah ini, warga mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp24.000 untuk 2 liter. Operasi pasar yang digelar ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng, termasuk juga untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Untuk itu, pada kesempatan ini, Kofifa sengaja mengajak para pelaku usaha, produsen, hingga distributor minyak goreng agar mengeluarkan produknya di pasaran, sehingga fenomena kelangkaan minyak goreng di jatim dapat segera teratasi. Kita mengajak para pelaku usaha minyak goreng, produsennya, distributornya, ayo keluarkan produknya. Jadi sementara yang kita distribusikan ini adalah minyak goreng dari luar produksi Jawa Timur. Kita ingin memaksimalkan distribusi ke pasar-pasar tradisional, karena disitulah pertemuan dari banyak masyarakat untuk bisa mengakses berbagai kebutuhan pokoknya relatif lebih mudah. Diketahui dalam operasi pasar minyak goreng murah di Blitar, Pemprov Jawa Timur menyediakan 6 ributan minyak goreng. Adapun bagi masyarakat yang hendak mendapatkan minyak goreng diwajibkan untuk membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukorama dan Madu TV mewartakan.